Hai balik lagi bersama saya Dimas Waika, hari ini kita ingin ngomongin soal tips and tricks device Huawei yang mungkin kalian belum tau So semoga video ini bisa membantu kalian para pengguna Huawei Let's get start our way Yang pertama adalah split screen, split screen ini bisa membuka Windows dalam satu layar Jadi jika kalian ingin multitasking, membuka dua apps, fitur ini bisa kalian aktifkan dengan cara kalian menggunakan punggung dari jari kalian atau yang biasa disebut knuckles Geser dari kiri ke kanan atau sebaliknya, kalau ingin menghilangkan ya kalian drag ke bawah atau ke atas Yang kedua adalah screenshot Biasanya screenshot ini bisa kalian aktifkan dengan memencet tombol power dan volume bawah Dan di Huawei ini kalian hanya mengetuk dua kali dengan menggunakan knuckles itu tadi Dan ya, it's done Dan yang lebih kerennya lagi ternyata screenshot di Huawei bisa kalian drawing seperti ini Jadi terlihat lebih spesifik area mana yang ingin kalian capture Which is really cool Yang ketiga adalah one handed One handed ini bisa kalian gunakan bagi kalian yang mempunyai tangan yang relatif kecil Dan cara pengaktifannya adalah kalian geser dari pojok bawah ke atas atau menyilang Atau dari pojok kanan ke arah atas menyilang Dan ya one handed mode-nya telah kalian aktifkan Tapi perlu latihan beberapa kali sih, kadang-kadang saya gagal juga Yang keempat adalah mode malam atau eyes comfort Jadi di Huawei device kalian bisa mengaktifkan fitur ini Karena memang perlu sekali sih Apalagi di kondisi malam yang sebenarnya bisa membahayakan mata kalian Jadi ini bisa membantu Yang kelima adalah screen recording Di Huawei ini kalian mudah sekali mengaktifkan screen recordingnya Kalian hanya perlu menggunakan dua punggung jari kalian Di waktu yang bersamaan Nanti akan ada tanda di pojok kiri atas Bahwa kalian sedang dalam proses merekam Dan cara mematinya juga sama Kalian perlu mengetuk dua kali dengan waktu yang bersamaan Seperti ini Yang keenam yaitu dual apps Dual apps ini bisa kalian temukan di Huawei Tapi julukannya bukan dual apps Melainkan apps twin Jadi ya jika kalian punya aplikasi yang perlu di cloning Ini adalah salah satu fitur yang cukup membantu Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kameranya Ya di Huawei ini software kameranya cukup lengkap banget ya Selain ada slow motion dan timelapse Ternyata di pojok kiri atas Itu ternyata masih ada fitur tambahan ya Kalian bisa menemukan QR scanner Dan ada fitur translate to live Live translate Jadi s-translate ini sangat memudahkan kalian Jika kalian traveling di negara yang kalian tidak tahu bahasanya Dan hal yang saya senang di fitur kamera di Huawei Adalah kalian bisa mengidentifikasi sebuah barang Dengan mudah Dan mereka most of the time membantu kita Untuk menemukan barang yang kita cari Dan langsung diarahkan ke seller nya Wow it's really amazing Dan yang terakhir ini adalah salah satu yang paling disukai oleh orang-orang yang sedang berdiet sih Jadi kamera ini bisa mengecek kalori setiap makanan Ya it works most of the time but Gak semuanya kalau snack-snack itu mereka masih kesulitan sih Tapi hampir semua makanan saya coba cek kalorinya dan keluar Tapi pastikan internet koneksinya jalan ya Oke itu saja guys terima kasih Bagi kalian yang sudah menyaksikan video tutorial ini I hope you guys enjoy dan semoga bermanfaat Until next time stay classy